Intro Halo, salam sejahtera buat kita semua Perkenalkan, saya Kristiawan Devianto Software Engineer dari PT. Stegok Robotika Indonesia Untuk seri sekarang ini Kita akan mempelajari mengenai RFID Reader dan juga RFID Writer RFID Writer atau RFID Reader adalah Radio Frequency Identification Reader Alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi Dari tag RFID Nah, transfer data dari tag ke reader ini Menggunakan gelombang radio Pada dasarnya teknologi ini mirip dengan teknologi barcode Kemudian ini cara kerjanya Jadi RFID Tag dilengkapi dengan koil Kemudian akan memancarkan atau menerima gelombang radio dari antena Jika antena dan reader terpisah Maka dibutuhkan kabel penghubung antara reader dengan antena Ada beberapa contoh RFID Reader dan writer Pertama ada Low Frequency 125 KHz Nah, kalau RFID ini digunakan hanya untuk reader saja Kemudian ada High Frequency RFID Reader ini bekerja pada frekuensi 13,56 MHz Kemudian ada Ultra High Frequency Dari frekuensi 860 hingga 960 MHz Untuk RFID Low Frequency ini Bekerja pada frekuensi 125 KHz Dengan tag chip yang digunakan Yaitu EM4100 dan EM4200 Untuk jarak pembacaannya Low Frequency ini Itu 6 cm untuk tag kartu Dan 4 cm untuk gantungan kunci Atau yang coin Kemudian untuk yang High Frequency Ini bekerja pada frekuensi 13,56 MHz Nah, kalau yang saya gunakan disini Memiliki ISO 15693 Dengan case resin Kemudian temperatur kerja Minus 25 hingga 70 derajat Celcius Nah, RFID ini juga tahan terhadap Cipratan air dan juga tahan terhadap cipratan oli Kalau untuk RFID ini Jarak pembacaannya yaitu 5 mm hingga 65 mm Atau ada juga jika menggunakan tag yang lain Bisa sampai 1 cm atau 10 mm hingga 115 mm Perbedaannya apa antara ketiga ini? Jadi perbedaannya itu ada pada optional range-nya Jadi kalau RFID High Frequency Dengan ISO 14443 Itu hanya sampai 10 cm Tapi kalau ISO 15693 itu bisa mencapai 1 meter Kalau yang Low Frequency Itu tag-nya harus ditempel Atau harus menyentuh Jadi operational range-nya kurang dari 1 meter Kalau menggunakan ISO 1443 Itu dilengkapi dengan enkripsi Mifer Memangnya sering disebut dengan RFID Mifer Kemudian kalau ISO 15693 Itu menggunakan enkripsi DES atau 3DES Nah, kalau yang Low Frequency Itu hanya spesifik per sublayernya Jadi disini tidak tersedia untuk sistem writer-nya Selanjutnya untuk mengenai pembacaannya disini Kalau 1443 itu bisa read-write Kalau 15693 itu read-write Sedangkan untuk 125 itu read-only Selanjutnya untuk transfer Transfer datanya Yaitu Kalau menggunakan 1443 itu Hingga 106 KB per second Kalau menggunakan 1693 Hanya 26,6 KB per second Sedangkan kalau Low Frequency Semakin kecil Yaitu 4 KB per second Nah, ini contoh Skema dari instalasi Jika menggunakan RFID Reader ini Jadi dibutuhkan power supply Untuk supply satu daya dari RFID ini Karena RFID tag-nya bersifat pasif Jadi membutuhkan Daya dari RFID Reader-nya Kemudian RFID Reader ini Ada yang dihubungkan dengan menggunakan LAN RC45 Atau ada juga yang dihubungkan dengan Kabel USB Atau komunikasi secara serial Dengan komputer Demikian pembahasan saya mengenai RFID Reader dan RFID Reader ini Untuk selanjutnya Kita akan mempelajari mengenai RFID tag Macam-macam RFID tag yang akan digunakan Sekian dari saya Semoga ilmu ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih